Intro Sedara tahukah anda, stroke menempati peringkat ketiga penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Stroke merupakan suatu gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah akibat hipertensi yang pada umumnya sehingga pasokan oksigen berkurang dan berdampak pada matinya sel-sel otak. Selain itu, gangguan fungsi otak juga dapat terjadi akibat cedera kepala yang disebabkan oleh benturan keras atau pukulan yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Lantas apakah trauma kepala atau cedera kepala dapat menyebabkan stroke? Kita akan bahas bagaimana tindakan penanganan yang cepat dan tepat agar dapat meminimalisir tingkat kerusakan otak dan juga mencegah munculnya komplikasi. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Jen Girsang di Bincang Sehat. Dan untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Dr. Setiowidi Nugroho selaku konsultan bedasaraf di Eka Hospital BSD. Dan beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kolejium Bedasaraf Indonesia dan Ketua Majelis Kolejium Kedokteran Indonesia atau MKKI. Apa kabar dokter? Baik, Jen. Selamat berjumpa. Baik, Dr. Widini kita langsung aja nih. Sebenarnya jumlah kasus stroke di Indonesia ini seperti apa sih gambarannya? Kalau jumlah itu, Indonesia memang belum memiliki statistik yang tetap gitu ya, karena data itu, data nasional kita belum ada. Tapi ada satu penelitian yang menyebutkan angka kejadian struktur sekitar 140-200an kasus per 100 ribu penduduk gitu ya. Jadi kalau kasus baru itu lebih kurang sekitar 250-an ribu kasus lah, banyak sekali kan. Banyak sekali, ribu kasus baru per tahun gitu ya. Angka kematiannya, sekarang ini menempati angka kematian yang pertama ya di rumah sakit pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Jangan salah jadi memang itu masalah yang sangat serius. Kalau tadi angka kecacatan kan nomor tiga di dunia gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi memang gambarannya terjadi peningkatan juga begitu ya dok ya? Meningkat ya kasusnya. Kalau dulu sebagian besar terjadi pada usia tua, sekarang bisa terjadi pergeseran bahwa yang muda juga banyak, lebih banyak terjadi stroke sekarang. Oke, nah masyarakat yang belum tahu juga bagaimana sih sebenarnya terjadinya stroke pada seseorang juga? Jadi begini, stroke itu, terminologi stroke itu adalah adanya kerusakan jaringan otak akibat gangguan aliran darah kepada jaringan tersebut. Nah gangguan aliran itu bisa, tadi sudah disebutkan ya, tersumbat atau bocor gitu ya. Keduanya akan menyebabkan aliran darah ke jaringan otak menjadi terganggu dan terjadi kerusakan pada jaringan otak tersebut gitu ya. Oke, nah banyak yang juga nggak tahu pada banyak kasus juga kayak stroke itu bisa terjadi pada saat siapa saja, di mana saja, bahkan mungkin kadang lagi istirahat pun bisa nih tiba-tiba kena stroke. Nah sebenarnya gimana sih untuk kita mengetahui gejala-gejala awalnya tuh, tanda-tanda stroke begitu dok? Jadi memang betul, bisa terjadi kapan saja. Makanya tapi satu sifat yang harus kita ketahui, yang penting ada kata mendadak tadi. Yang mendadak itu adalah salah satu ciri khas. Kita sedang duduk, tiba-tiba aja tangannya lemas. Kita kan itu mendadak kan gitu ya. Atau tidur, pagi-pagi ditemukan tangannya lemas, tidak bisa bicara. Itu tidak tahu kita kapan mendadaknya. Itu yang menjadi tantangan kita juga. Tapi pada dasarnya ada gejala-gejala yang khas pada kasus stroke kita menyebutnya seterhana saja lah. Banyak sekali tanda-tanda, tapi kita ingat kata fast saja lah. F-A-S-T gitu ya. Itu sudah sangat banyak dipakai di seluruh dunia. Jadi wajahnya miring, F itu face gitu. A itu arm, lengannya tiba-tiba lemah gitu ya. S itu speech, bicaranya menjadi slurge, menjadi terbata-bata atau bahkan cadel gitu ya. Kemudian T itu dikatakan time. Time itu bisa mendadak, bisa juga dikatakan inilah waktu kita harus ke rumah sakit gitu ya. Fast, ingat saja itu. Empat gejala itu, tapi tentunya ada gejala yang lain. Bisa gangguan mata, tiba-tiba kejang, bisa terjadi. Tapi yang ingat-ingat empat tadi saja itu sudah sangat mencerminkan bagaimana kita waspada kalau seseorang atau saudara kita mengalami stroke. Oke, itu cukup mudah ya. Fast, F-A-S-T. Karena harus cepat gitu kan. Kalau ada stroke, kejadiannya cepat, penanganannya harus cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya faktor-faktor resiko ya akhirnya meningkatkan kecenderungan orang akhirnya terkena stroke itu apa tuh? Jadi kita membagi faktor resiko itu menjadi dua. Faktor resiko yang tidak bisa kita apa-apakan, apa boleh buat lah gitu. Kita sudah memiliki faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi. Ada faktor resiko yang inilah yang harus kita atasi supaya kita tidak menjadi stroke. yang tidak bisa dimodifikasi misalnya tadi usia. Kita makin tua risikonya makin besar. Iya kan? Misalnya gender ya. Beberapa suku bangsa tertentu, jenis race tertentu itu memiliki angka kejadian yang lebih tinggi. Misalnya kita sudah sakit jantung. Itu kan bukan masak jantung. Kita mempunyai kelainan-kelainan darah misalnya ya. Itu bisa menjadi faktor. Itu salah satu contoh saja. Sedangkan yang bisa dimodifikasi yang paling sering, ini yang saya selalu menekankan kepada masyarakat atau pasien. Jangan hipertensi gitu. Ya hipertensi itu faktor yang luar biasa. Mudah sekali diobati tapi masyarakat sering abai gitu ya. Kemudian sakit diabetes. Diabetes itu kan kita jamak sekali. Kita menjumpai semua bukan sakit. Itu gambuan metabolisme kan gitu ya. Mudah diobati tapi masyarakat sering abai. Dan tadi hiperlipidemia biasanya lemak darah kita yang tinggi. Yang lain banyak lah. Kegemukan gitu kan. Pola hidup yang tidak sehat. Itu beberapa hal yang bisa kita modifikasi. Yang menjadi faktor penyebab stroke. Jadi gampang sekali sebenarnya. Kalau kita bisa memodifikasi beberapa faktor risiko tadi. Mudah-mudahan kita tidak stroke. Itu kata kunci yang paling penting. Oke jadi memang orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Punya faktor lebih tinggi begitu ya dok ya. Sakit jantung itu kan sebenarnya bisa diobati gitu kan. Sakit jantung yang mempunyai apa bisa menjadi penyebab stroke. Itu kan kita bisa mengobati supaya jangan stroke. Kan begitu kan ini. Oke jadi gak mungkin tiba-tiba sekena-kena mendadak stroke begitu. Jadi pasti ada alurnya. Ini sangat menarik sekali. Ada alurnya betul. Ini sangat menarik sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya dok ya. Setelah jendah berikut ini dan saudara jangan kemana-mana. Tetaplah di Bincang Sehat. Anda masih menyaksikan Bincang Sehat. Dan kami masih membahas bersama narasumber saya. Stroke dan Trauma Kepala. Bersama dokter, dokter Setia Widinu Groho. Selaku Konsultan Bedasaraf Eka Hospital BSD. Nah dokter Widinu tadi kan sudah dibahas sebelumnya. Kalau misalnya kita itu kalau ada pasien stroke harus segera dengan cepat dan tepat. Karena memang tadi bisa menimbulkan timbulnya kerusakan lebih lagi di jaringan otak. Atau bahkan komplikasi. Penanganannya gimana dong kalau cepat-cepat begitu dong? Jadi begini. Cepat dan tepat tadi itu kata kunci yang sangat baik. Tapi itu kan yang sulit dikerjakan di tempat kita. Pertama memang masyarakat sering tidak memahami tadi stroke itu apa. Makanya fast tadi tolong diingat dengan betul. Nah terus yang kedua bagaimana supaya kalau kita kena stroke ya. Tentunya pertama yang penting kan pencegahan. Tapi kalau terkena stroke bagaimana kita bisa cepat dan tepat. Pertama tentunya kita harus tahu rumah sakit mana yang mampu menangani stroke secara baik. Ya secara baik. Kita tahu banyak sekali rumah sakit yang di Indonesia ini kami center stroke gitu. Tapi kita harus pandai masyarakat. Harus meng-assess betul. Karena kita di Indonesia belum ada sistem stroke. Di negara maju ada sistem stroke. Kalau pasien stroke itu dia mencari rumah sakit mana itu sudah jelas. Makanya saya ingin mendidik masyarakat supaya memahami. Jangan keliling-keliling sampai ke rumah sakitnya. Akhirnya dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain harus satu hari gitu kan misalnya. Kan terlambat sekali karena stroke itu harus cepat sekali ditangani. Terutama yang sumbatan. Yang sumbatan itu harus kurang dari yang paling bagus kurang dari 3 jam. Sebenarnya. Ya kan. Paling bagus sekali kalau kurang dari 1 jam itu bisa sembuh sempurna. Kalau 3 jam sebagian besar pasiennya bisa kita kembalikan. Fungsi otaknya. Nah yang masalah kalau datang lama tadi. Walaupun sekarang ada teknologi terbaru yang bisa menolong. Tapi semakin lama dia diobati maka akibatnya semakin buruk untuk fungsi otak tersebut. Jadi cepat itu penting. Nah tepatnya tadi yang harus tahu bagaimana penanganannya. Kan ada stroke sumbatan, ada stroke perdarahan. Kalau sumbatan harus dilepas sumbatannya dengan berbagai macam teknologi. Sedangkan yang perdarahan harus ditolong supaya darahnya segera diatasi kalau perlu dilakukan operasi. Nah itu kan masyarakat harus pandai itu. Rumah sakit mana yang kira-kira mencari lingkungannya rumah sakit mana yang benar-benar bisa menangani. Sering sekali saya mohon maaf saya ada di setiap menangani pasien itu. Melihat pasien yang terlambat datang ke rumah sakit itu cukup menyedihkan juga bagi kami. Negara harus memang suatu saat kita belum sampai ke sana. Tapi suatu saat mudah-mudahan negara kita akan sampai. Sebelum kita sampai ada sistem stroke tadi. Maka masyarakat tadi harus cerdas bagaimana tahu rumah sakit mana yang harus dituju kalau mengalami stroke. Itu saja yang harus saya sampaikan. Karena memang ternyata rentang jeda waktu jendela hanya 1-3 jam ini kritikal sekali ya dok. Sangat kritikal. Untuk bisa memutuskan bagaimana penanganan yang menyeluruh ini. Nah penanganan menyeluruh konferensif kan juga dari awal ketika tahu bagaimana probleman stroke. Sampai akhirnya nanti juga ada terapi pas cestroke. Ini seperti apa proses penanganannya? Ya tadi kalau pasien stroke kan akibat yang bisa terjadi kan kecacatan tadi ya. Syukur kalau kembali penuh. Kalau kembali baik atau kecacatan ringan gitu. Usaha yang harus dikerjakan adalah bagaimana supaya tidak berulang stroke-nya. Pasien stroke itu biasanya kan memang tadi ada faktor risiko. Faktor risiko harus dihilangkan. Tugasnya dokter syaraf, dokter beda syaraf, ataupun dokter yang lain dokter penyakit dalam yang menangani stroke. Itu mencegah supaya stroke-nya jangan berulang kalau stroke sumbatan tadi. Faktor risiko sangat penting. Pasien harus tahu bahwa kalau dia sudah pernah stroke, ada risiko untuk stroke berulang. Ya harus rajin, kontrol. Itu satu yang harus dikerjakan. Nah sekarang bagi yang cacat gitu. Tentunya harus dicapai kondisi terbaik yang bisa dikerjakan oleh tim dokter. Misalnya ada tim rehabilitasi fisik yang akan mengusahakan supaya dia bisa hidup tanpa bantuan misalnya. Kalau dengan bantuan tentunya inilah yang menjadi berat di negara kita. Harus keluarganya harus menopang hidupnya seumur hidup. Nah itu yang harus. Tapi tetap pada saat dia misalnya tidur kan harus dirawat. Karena kalau tiduran terus paru-parunya sakit, badannya jadi sakit itu yang harus dirawat. Itu pasca stroke itu penting sekali. Harus ditangani. Mulai dari yang tadi saya ulang lagi lagi. Yang tidak cacat. Harus kontrol rutin supaya tidak stroke kembali. Yang sakit dengan cacat pun harus dirawat supaya tidak lebih berat. Oke. Yang juga menarik yang pengen juga aku tanyakan itu. Kan cedera kepala juga dapat menyebabkan gangguan fusi otak. Nah kemudian apakah trauma di kepala ini juga bisa menyebabkan stroke gak sih dok? Bukan demikian. Kalau cedera kepala itu biasanya kita menyebabkan ada cedera primernya. Akibat benturan itu terjadi kerusakan jaringan otak gitu ya. Yang kita bisa, kalau yang sudah primat cedera otaknya tadi gak bisa kita apa-apakan itu. Yang bisa kita cegah adalah supaya akibat cedera tadi itu tidak menyebabkan perburukan. Tapi mekanismenya beda dengan stroke. Kalau stroke tadi kan kesumbatan. Gangguan aliran darahnya. Baik kesumbatan atau pecah. Kalau ini akibat benturan terjadi kerusakan jaringan otak gitu ya. Tapi gejalanya bisa mirip stroke. Kan gejala otak itu bisa mirip. Bisa lumpuh sebelah. Lumpuh seluruhnya gitu kan. Gangguan kesadaran itu bisa mirip gitu. Sama-sama terjadi tetap mekanismenya berbeda. Oh oke. Nah kemudian kalau misalnya kondisi cedera otak atau trauma kemalang itu kan tadi berbeda. Nah kalau misalnya diffuse axonal injury atau DAI. Ini apa nih gejalanya? Sudah populer ya DAI ya. Tapi begini DAI itu kan otak itu ada sel otak. Ada serabut-serabut. Salah satu serabut yang dia ke kabel gitu lah ya. Kabel yang keluar memberi impuls otak itu namanya akson. Akson itu kumpulan dari kabel-kabel yang ke bawah. Kalau terjadi cedera yang berat gitu ya. Biasanya otak itu terjadi namanya akselerasi-deselerasi atau rotasi terpuntir. Kabel-kabel tadi itu bisa putus di tengah-tengah. Kalau yang disebut diffuse itu kan merata gitu. Nah itu banyak sekali kabel yang putus gitu. Kita menjelaskannya diffuse axonal injury. Yang kabel tadi namakan akson gitu ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu dampak dari cedera otak itu apa nih dokter? Kemudian apakah tadi DAI bisa disembuhkan? Ya pada dasarnya kalau DAI kan primernya. Kalau sudah cedera yang permanen jaringan otak itu sulit disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan ya. Tapi yang belum rusak kita optimalkan gitu ya. Namanya kalau diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury itu memang salah satu kondisi yang paling berat dari kerusakan di otak gitu ya. Itu memang tantangan terbesar. Pada umumnya pasiennya tidak terlalu bagus. Karena biasanya pasiennya kalau mengalami diffuse axonal injury itu menjadi koma gitu ya. Oke. Cedera kepala apa saja yang akhirnya dapat menyebabkan trauma kepala? Nah misalnya kan tadi ada benturan apa di frontal lobe, mungkin di serebum, gitu bagaimana dong? Jadi cedera kalau apa saja itu kan jenis cedera kepala. Biasanya karena kecelakaan lalu lintas, jatuh, kejatuhan, serangan, assault itu tuh menjadi penyebab yang paling sering. Nah akibatnya tentunya tergantung daerah otak mana yang terkena yang mengalami kerusakan. Kalau di otak yang namanya frontal lobe gitu kan, gangguan berpikir di belakang bisa gangguan penglihatan. Oke. Ya kan di samping bisa kerusakan memori, fungsi memori dan lain-lain gitu. Ya tentunya tergantung daerah mana yang terkena cedera dan mengalami kerusakan. Oke, jadi memang juga posisi ketika benturan dan cedera itu juga nanti sangat mempengaruhi jenis perusakan jaringan otaknya. Ini menarik sekali perbincangan kita, nanti kita kembali lanjutkan lagi dan saudara jenis kemana-mana tetap di Bincang Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Sehat dan kami masih melanjutkan obrolan kami mengenai strok dan trauma kepala bersama dengan dokter-dokter Setia Widi Nugroho selaku konsultan berdasar AF-EKA Hospital BSD. Nah kembali dok kita lanjutkan. Kalau misalnya mengalami cedera kepala, masalah apa sih yang paling utama nanti kemudian apakah lokasi yang terkena pukulankah atau seperti apa? Ya, jadi cedera kepala kan kita bagi menjadi ringan, sedang, dan berat gitu ya. Di tingkat masyarakat sendiri kalau ada satu orang mengalami cedera kepala, tentunya pertolongan pertama yang harus diberikan memang ini agak harus berhati-hati ya. Cedera kepala kalau berat terutama gitu, dimana sering terjadi gangguan nafas gitu kan ya, ada perdarahan gitu. Itu tentunya seharusnya kalau idealnya yang ditangani pertama itu namanya api sih. Jalan nafasnya harus kita bebaskan, pernafasannya harus kita lihat normal, tekanan darahnya harus bagus. Kalau ada perdarahan harus kita hentikan. Di sistem yang baik tentunya kalau ada cedera ambulan segera datang kurang dari 10 menit. Di kita kan tidak terjadi itu. Makanya itu sering menjadi masalah besar negara kita. Yang kedua kalau tadi tergantung lokasinya, kalau cedera sedang atau ringan, bagi kami dokter tentunya mengevaluasi secara menyeluruh fungsi syarafnya. Biasanya kalau pasien datang ke rumah sakit, apabila ada indikasi perlu pemeriksaan menyeluruh, itu kami lakukan pemeriksaan otak ya. Yang kalau cedera kepala itu cukup CT scan. Itu sudah bisa dikerjakan di rumah sakit-rumah sakit sekitar di Jakarta khususnya misalnya. Atau di Indonesia, di kota besar biasanya ada CT scan lah. Cedera kepala ini bisa ditangani di tingkat pertama gitu ya. Dan itu penting sekali. Tadi tergantung kalau CT scan ketemunya apa, perlu tindakan apa yang harus kita kerjakan. Seringkali pasien tidak ada apa-apa. Ya dirawat saja kalau memang mahu perawatan, pasien bisa pulang dengan baik. Tapi kalau ada yang tadi perlu operasi, ada perdarahan, bergantung lokasinya bagaimana, tentunya harus kita atasi dengan baik gitu ya. Iya, tadi kamu menarikan cedera kepala yang ringan, sedang, dan berat. Karena ringan pun keluar darahnya kalau dari bagian kepala ini sangat banyak begitu ya dok ya. Bikin panik sebagai masyarakat awam juga. Nah kalau misalnya pemulihan cedera kepala yang berat ini seperti apa? Iya, cedera kepala berat memang pada umumnya 50% pasien tidak bisa kembali normal ya. Hanya sekitar 30% lah yang dengan perawatan yang sangat baik, dia akan bisa kembali normal ya. Tapi ya memang penanganannya tentunya membutuhkan perawatan yang sangat serius tergantung lokasinya. Ya tadi yang saya sebutkan, diffuse aksional injury itu belum tentu pasien harus dioperasi. Karena kerusakannya itu kecil-kecil tapi diffuse menyeluruh gitu kan. Itu tentunya meliu atau lingkungan otak itu harus kita buat sedemikian rupa supaya mendapatkan kondisi terbaik lah. Otak nanti berusaha menyembuhkan jaringan-jaringannya sendiri gitu tentunya. Tugas dokter adalah menciptakan meliu supaya otak itu mendapatkan suasana atau keadaan yang normal. Ya senormal mungkin di itu. Tentunya ada intervensi-intervensi obat-obat tentu yang bisa kita berikan. Oke, lalu sebagai keluarga pasien, kira-kira kita harus tahu apa aja sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki oleh orang yang pasien terkena stroke dan juga cedera otak ini? Ya kalau di keluarga tentunya harus ada supportive system lah gitu ya. Kalau yang stroke yang berat tadi misalnya pasien harus berbaring, ya keluarga harus sedemikian rupa. Biasanya pasien yang harus berbaring terus kan organnya harus tetap digerak-gerakkan gitu kan. Itu kita bisa belajar dari ahli rehabilitasi medik maupun perawat rehabilitasi medik yang melakukan gerakan-gerakan tersebut. Jangan dibiarkan diam terus itu akan-akan jelek bagaian tubuhnya. Kalau yang berat ya. Kalau yang ringan atau moderate itu ya kita bantu semua aktivitasnya. Tapi jangan lupa seringkali pasien-pasien dengan pasca stroke atau cedera kepala yang cukup berat itu mengalami gangguan psikologis. Butuh support secara psikologis yang baik gitu ya. Tidak mudah itu ya. Seringkali tidak mudah. Keluarga merasa sangat kesulitan bagaimana menangani pasien yang frustasi karena otaknya mengalami cedera. Masih sadar tapi tidak bisa menggerakkan badannya. Atau bahkan setengah fungsi kognisi, fungsi berpikirnya kurang optimum itu cukup berat itu. Makanya keluarga harus siap mental betul bagaimana menangani pasien itu di rumah supaya untuk kebaikan pasien juga gitu. Kalau keluarganya frustasi juga karena akhirnya pasien tidak terawat gitu. Itu tidak mudah itu. Kan harus seimbang pasien keluarga juga harus siap. Nah kalau dari rumah sakit fasilitas apa yang memang harus benar-benar tersedia? Ya kalau tadi cedera kepala berat tentunya harus ada ICU yang baik ya. Terus tadi kalau sudah dirawat ya perawatannya saya kira sistem di Indonesia sudah cukup bagus lah merawat pasien stroke dan pasien cedera kepala. Ada fungsi tadi support system. Rehabilitasi fisik, gizinya harus bagus ya. Dan pasien harus dibawa dalam lingkungan yang baik tadi. Ya tadi termasuk sampai ke fungsi psikologisnya harus didukung dengan sangat baik. Ya itu saya kira rumah sakit harus mempunyai fasilitas itu gitu. Baik. Ini boleh kembali dijelaskan nih dok. Sebenarnya penanganan pertama kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam lihat nih ada cedera otak di depan kita. Cedera kepala maksud saya. Itu seperti apa? Jadi saya sebutkan tadi. Pertama adalah APC tadi. Sayangnya di Indonesia itu belum secara masif diajarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti akhirnya kita akan ke sana. Sekarang kita punya sistem gawa darurat tapi belum sampai mengajar seluruh lapisan masyarakat apa yang harus dikerjakan kalau ada pasien cedera di depan kita. Paling-paling kalau ada pasien cedera mari kita pertama telpon rumah sakit atau mana terdekat lah supaya ada yang menolong profesional. Tapi kalau kita memiliki kemampuan untuk menolong ya kan ada-ada masyarakat yang belajar. Tadi yang pertama itu ABC tadi ya airway dan breathing jalan nafas pasien itu harus itu. Tapi jangan salah pada saat menolong jalan nafas kita harus yakin bahwa tidak ada cedera leher. Ya seringkali karena pasien cedera otak itu disertai dengan cedera tulang belakang juga. Kalau kepalanya kita pundir-pundir bisa sangat membahayakan fungsi itu. Jadi harus tahu bagaimana cara meletakkan sedemikian rupa membebaskan jalan nafas tapi tanpa memanipulasi lehernya dengan baik. Atau bagian syaraf yang lain tulang belakang itu. Itu tidak mudah tapi seharusnya masyarakat nanti harus bisa diajar ke sana gitu ya. Jangan sampai menambah komplikasi begitu ya. Seringkali malah diapakan malah yang tadinya syaraf lehernya tidak apa-apa jadi cedera gitu kan. Baik. Ini saudara seperti yang dikatakan dokter juga bahwa memang di dalam istilah kasus stroke terdapat time is brain. Atau golden moment begitu ya dokter. Yang mana jadi waktu itu sangat krusial sekali untuk penanganan pasien stroke. Jadi pasien stroke harus segera ditangani dengan cepat dan tepat dan juga baik. Jadi kesempatan untuk terselamatkan dan juga resiko untuk kecacatan akan ditekan seminimal mungkin. Sehingga diharapkan keluarga dan masyarakat akhirnya juga memiliki kesadaran untuk segera membawa pasien stroke ke UGD rumah sakit terdekat. Terutama yang memiliki pelayanan stroke terpadu seperti rumah sakit Eka Hospital. Tim dokter di Eka Hospital akan melakukan penanganan secara komprehensif terhadap pasien stroke dan cedera kepala. Mulai dari awal serangan, pengobatan hingga terapi pasien stroke dan cedera kepala. Nah kalau misalnya bagaimana kita sebagai mencegah si pencetus serangan stroke ini dok? Ya, tadi ya yang penting pertanyaannya bagus sekali. Yang mencegah itu tentunya jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, nomor satu. Masyarakat cegahlah jangan stroke tadi kan. Semua faktor risiko kita hilangkan. Terutama yang bisa dimodifikasi tadi. Kalau memiliki hipertensi, berubatlah rutin. Yang sering terjadi di masyarakat itu begini. Nanti kalau saya minum obat terus, ginjal saya rusak. Kan begitu kan yang sering diungkapkan masyarakat. Tentunya ada obat-obat yang merusak ginjal. Kalau obat hipertensi itu justru kalau tidak minum, ginjalnya rusak. Nah itu yang sering terjadi di masyarakat kan begitu. Hipertensi ini seringkali masyarakat itu pandangannya salah terhadap bagaimana. Ada kesalahpahaman begitu ya. Salah, betul. Itu penting. Jadi minum obat untuk mencegah ginjalnya rusak. Jangan kalau minum obat ginjalnya rusak. Harus paham itu. Tadi ada misalnya diabetes. Ya jangan diabetes. Diabetes itu penyakit yang sangat mudah untuk diatasi gitu. Yaitu faktor risiko yang mungkin nomor dua terbesar. Jangan diabetes. Kalau diabetes kontrol lah ke dokter. Puskesemas saja sekarang bisa menolong pasien diabetes gitu kan. Obatnya gratis dari pemerintah. Kan begitu kan ya. Obat hipertensi ini gratis juga lah dari pemerintah. Tidak usah harus ke tempat yang paling tinggi gitu ya. Terus yang ketiga, hiperlipidemi, pola hidup. Itu kan hal-hal yang mudah ya. Hiperlipidemi itu lemak darah yang tinggi lah gitu. Kolesterol, lemak darah ya. Triglycerin dan lain-lain itu harus dicegah. Bergeraklah. Banyak bergerak. Itu mencegah. Ya itu yang paling penting. Nah kalau sudah terjadi struk tadi ya. Kedua ya kalau sudah terjadi struk mencegah. Bagaimana supaya tidak makin berat. Carilah rumah sakit yang yakin bisa menangani struk. Bukan banyak rumah sakit yang bukan satu dua sih. Di Jakarta sudah banyak sekali yang bisa. Tapi benar-benar yakin bahwa kalau saya di sana. Tiga jam saya ditolong. Karena harus tahu kan itu harus bertanya-tanya masyarakat. Karena kita belum punya sistem struk yang baik gitu. Yang benar-benar diatur per region. Kalau struk harus ke sini kan belum ada sistem begitu. Jadi masyarakat harus pandai. Untuk supaya dalam waktu kurang dari tiga jam. Kalau bisa karena tiga jam bisa ditolong kan. Sampai ke rumah sakit yang bisa menangani struk. Dua tadilah yang paling penting. Mencegah dan kalau terjadi bagaimana kita tahu gitu. Baik ini sangat menarik sekali dan edukatif sekali. Semoga masyarakat juga makin aware akan hal ini. Karena critical type penting sekali ya dok ya. Kalau menitnya makin berjalan. Sel rusak yang terjadi makin banyak. Ratusan ribu sampai jutaan tuh sel rusak itu dalam waktu yang singkat. Benar sekali ya baik. Terima kasih dokter Wini atas waktunya. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik terima kasih Jin. Baik saudara tak terasa sudah 30 menit perbincangan kita. Semoga informasi kesehatan yang kami memberikan bermanfaat untuk Anda. Saya Jin Girsang pamit undudiri. Sampai bertemu di Bincang Sehat berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!